Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Salah satu prestasi terhebat dari Anies Baswedan Selama 4 tahun saya amati, saya teliti, saya telah Dan akhirnya saya simpulkan Adalah ngacak-ngacak kinerja gubernur sebelumnya Ngacak-ngacak kinerja gubernur Setioso Ngacak-ngacak kinerja gubernur Jokowi Ngacak-ngacak kinerja gubernur Ahok Diacak-ngacak sama si Anies Kalau dulu Waktu jaman Jokowi jadi gubernur Melanjutkan kinerja Gubernur sebelumnya Kalaupun ada program-program yang baru Bisa terrealisasi Bisa dilihat oleh seluruh rakyat Jakarta Bahkan seluruh rakyat Indonesia Gubernur Ahok pun seperti itu Melanjutkan program-program gubernur sebelumnya Kalaupun ada yang baru Lebih keren, lebih jempolan Dan hasilnya pun bisa kita rasakan Sementara Anies Baswedan Menghancurkan semua kinerja gubernur-gubernur sebelumnya Inilah Prestasi dari seorang Anies Baswedan Saya kadang terheran Bagaimana mungkin Orang kayak si Anies Baswedan ini Bisa meraih penghargaan Ya Kita lihat Kira-kira penghargaan apa yang sudah Dia dapatkan selama ini Kita cek Pasti bukan penghargaan-penghargaan yang Beker Cuma penghargaan-penghargaan biasa Recehan tidak bermanfaat Dan tidak berguna Bagi masyarakat Karena memang Kinerja Anies Baswedan Tidak ada yang berguna Jadi intinya Kawa Anies Baswedan ini Adalah salah satu gubernur yang punya Prestasi Merusak semua program Semua kinerja dari gubernur yang sebelumnya Aneh saya mabro Partai semacam Nasdem PKS Mungkin juga Gerindra Lalu Nasdem, PKS, Gerindra, Pan, sama Golkar Mendukung Anies Baswedan Kinerjanya Kinerjanya nol besar Sehingga prestasinya pun Dipertanyakan Tapi kok dapat penghargaan Ini yang goblok itu yang ngasih penghargaannya bro Udah goblok tolong Masa orang yang gak becus kerja Masa orang yang gak becus kerja Malah diusung Dibangga-bangga kan untuk jadi Presiden Republik Indonesia Kasus korupsi DP 0% Sudah jadi bukti Ketidak becusan Anies Baswedan Dalam mengolah Jakarta Acak-acakan amburan lo Berantakan semuanya mas bro Ya Allah ya Robi Semoga Banyak rakyat Indonesia tersadarkan Jakarta saja sudah hancur lembur Apalagi Indonesia Gubernur paling boros Gubernur paling Gak masuk akal Gubernur paling menyeleneh Gubernur paling Bikin rakyat kesel Itulah Anies Baswedan Wahai rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Mari satukan kekuatan Mari Satukan hati Pemikiran lisan dan perbuatan Untuk menjaga Anies Baswedan Supaya jangan jadi Presiden Karena Jakarta saja Hancur lembur Apalagi Indonesia Bila erotopik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Jangan lupa like, share, dan subscribe!